selamat menikmati 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 untuk menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Karena sesuatu yang mentok tadi. Jadi di mana dia harus berhadapan dengan dua pilihan yang tidak bisa digabungkan. Kalau dia ikut ngopi misalkan, nanti waktu sholat keluar. Sudah lewat waktu sholat. Mendahulukan ngopi, akhirnya waktu sholatnya lewat. Misalkan, ya tarulah ngopi misalkan asar jam 3. Kemudian dia ngobrol ngopi jam 3. Sampai mungkin mau maghrib. Ternyata temannya mau ngajak ke jogging track misalkan. Pindah tempat gitu ya. Kan di sana jelas ngopi lagi gitu loh. Kan di sana ketika berangkat ke sana. Akhirnya ya waktu sholat terlewat. Akhirnya sudah masuk maghrib, dia belum sholat asar. Nah itu gak bisa kita. Kita mengkompromikan gak bisa. Harus mentok di situ. Maka kalau hal seperti ini. Ya kita katakan ini bukan termasuk ranah yang kaku. Tapi ini memang mengamalkan agama. Ya sebagai seorang muslim kita harus mendahulukan Allah SWT di atas hak yang lainnya. Ya bahkan hak pertemanan pun kalau itu misalkan menyalai aturan Allah SWT. Ya kita harus tegas. Ya kita ikuti aturan Allah SWT. Misalkan kita punya teman Kristen. Kita Natalan kemudian diundang. Yuk kita ke rumahku kenapa? Ya saya mau Natalan. Mau bancaan. Bancaan Natal. Milatnya Yesus Kristus misalkan. Ya mungkin itu untuk saudara-saudara kita yang Kristen. Itu adalah ibadah mereka yang mau gak silahkan dilakukan. Tapi kita untuk yang Islam itu adalah ibadah orang lain. Kita punya aturan dalam masalah ibadah. Tidak boleh dicampur adukkan. Maka kita ketika itu ya oh mohon maaf. Kalau saya untuk masalah-masalah peribadatan seperti ini saya gak bisa. Harus tegas masalah agama ini. Tapi kalau mau menolong. Mau membantu. Bantu ngajarin misalkan dia gak bisa. Untuk soal-soal persiapan ujian misalkan dia gak bisa. Kita bantu. Kita menjadi orang terdepan. Misalkan orangnya gak punya uang. Pengen jajan. Kita kasih uang. Meskipun dia Kristen. Meskipun dia agamanya lain. Kita gak masalah. Selama itu dalam koridor kemanusiaan. Seorang Muslim harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan sama manusia. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah. Maka memang kita mentok di situ. Kita gak bisa maju lagi. Kita harus mohon maaf kepada teman kita atau saudara kita. Tapi kalau ranahnya itu adalah sesuatu yang masih bisa dikompromikan. Masih bisa dilueskan. Maka janganlah kita terlalu kaku seperti itu. Atau mungkin sudah kelihatan ada etiket baik dari teman tersebut yang ingin berubah. Tapi mungkin dia masih belum sempurna untuk berubah. Ya misalkan untuk yang perempuan. Misalkan ada teman baru. Yang dia loh kok masih pakai celana jeans gitu kan. Kudungnya juga pakai kudung yang pendek. Bajunya juga masih kaos. Ya. Lenggan panjang misalkan. Atau mungkin kudungnya masih kudung biasa. Ya. Masih belum apa namanya. Menutup dirinya dengan benar misalkan. Ya. Maka bukan berarti kita menganggap dia bukan saudara kita. Menganggap dia orang lain. Bukan. Itu malah harus dirangkul. Ya. Harus dirangkul. Bagaimana supaya anak tersebut atau teman kita tersebut bisa semakin dekat terhadap Allah SWT. Jadi jangan kita membuat batas diri. Antara diri kita dengan orang yang belum ngaji. Padahal dia juga sesama muslim. Begitulah. Jadi mungkin seperti itu. Masya Allah. Membuat batas antara dia dan kita. Iya. Itu mungkin juga pernah membuat batas-batas gitu. Batas-batas. Batas-batas antara hati gitu. Kita harus membatasi hati kita. Hati juga harus dibatasi. Kalau antum kan sudah menikah. Jadi sudah terbatasi hatinya. Antum juga akan menikah. Kemudian Ustadz. Ketika kita berbicara tentang ngaji. Di masa pandemi ini. Ada alternatif lain. Selain daripada kita datang ke masjid. Seperti kan. Lihat YouTube. Atau streaming. Kayak live sekarang ini ya. Live sekarang seperti ini ya. Nah. Sebenarnya nih Ustadz. Apakah sudah mencukupi nih. Kalau kita hanya melihat dari YouTube. Tanpa perlu datang ke masjid-masjid. Untuk menghadiri kajian ilmu. Ini masalah ngaji online. Kalau tidak salah saya pernah nulis. Postingan. Serial postingan tentang masalah ngaji online. Masya Allah. Di Menyokurta Hijrah atau di akun pribadi Ustadz? Diterus akun pribadi Ustadz. Akun pribadi. Bisa disebutkan Ustadz akunnya. Tidak usah lah Ustadz. Oh tidak usah. Jadi. Intinya gini Ustadz. Ngaji online dengan ngaji offline. Ngaji online dengan ngaji offline. Mana yang lebih utama. Kita harus dudukkan dulu permasalahannya. Bahwasannya hukum asal. Ngaji itu ya datang ke tempat kajian. Hukum asal. Ngaji itu ya datang ke tempat kajian. Karena kita penting sebelum berbicara sesuatu. Kita harus tahu hukum asalnya. Kan itu dalam wedah. Fikih kisah ya. Supaya kita tahu nanti kalau mentok itu kembalinya kemana. Maka sebagaimana yang disebutkan para ulama ketika menyebutkan masalah kaidah usul fiqih, al-aslu baratul thimah, atau istishab, al-asl misalkan. Dalam artian kalau sudah mentok ya kembali ke asal. Kita tidak tahu ya kembali ke asal. Maka sebagaimana saya sebutkan tadi bahwasannya ngaji offline itu adalah hukum asal. Dalam artian kalau orang ingin ngaji ya harus datang ke tempat kajian. Baik itu masjid, rumah, musholah, langgar, surau, dan lain sebagainya. Tata pondok pesantren. Maka kalau tidak ada yang menghalangi kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu ini. Maka jangan kita meninggalkan majelis ilmu ini. Karena online, ngaji online ini hanya sebagai solusi ketika ngaji offline itu tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Jadi kalau kita ngaji offline tidak bisa maksimal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini memberikan kita kemudahan berupa teknologi yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengaji secara online. Jadi ya tetap yang utama adalah mengaji secara offline, datang langsung ke kajian. Karena disitu ada fadilah-fadilah yang banyak. Kalau misalkan dalam hadis-hadis sebutkan Ya majeta ma'aka'umun fibaitin minwitillahi ta'ala'i zuluna kitabullah wa'atata rosuna'u bainahum dan seterusnya. Ya tidaklah sesuatu kaum berkumpul di dalam rumah Allah. Ya disebutkan disitu berkumpul dalam rumah Allah kemudian disebutkan fadilahnya. Ya hafad jumul malaikah diberikan naungan oleh malaikat, diberikan siraman rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hafad jumul malaikah wa dhaqarahumullah fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut orang yang dalam majelis itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah-fadilah keutama seperti ini tidak bisa kita dapatkan ketika online. Bagaimana kita bisa mendapatkan fadilah ini sedangkan kita di rumah dan ustadznya di masjid. Kita tidak berkumpul. Sedangkan dalam hadis majeta ma'aka'umun fibaitin minwitillah. Kita di rumah. Kadang sambil buka chat lainnya gitu kan. Kita tidak bisa dapat fadilah-fadilah seperti itu. Mungkin untuk maklumat, untuk pengetahuan, untuk ilmunya kita dapat. Tapi berkahnya, berkah majelis, berkah bermuajah, berkah berkumpul dengan orang soleh, berkah dekat dengan para ulama. Ini tidak bisa kita dapatkan. Jadi tetap kembali ke hukum asal adalah ngaji ya, ngaji datang, datang ke tempatnya. Kalau tidak bisa secara optimal, baru kita beralih ke online. Tetap ya ngajinya harus. Iya. Kalau bisa online, online saja. Tapi kalau sudah mentok gitu ya. Ngaji offline, eh ngaji offline, ternyata nikah duluan. Akhirnya pindah online ya. Aku lihat, selama kita menginginkan kebaikan, insya Allah Allah tidak menutup pintu kebaikannya. Yang berpengalaman ya, Ustadz. Kemudian Ustadz, kalau seandainya pun kita memilih ngaji online. Bisakah kita mohon diberikan tips dan tips bagaimana cara memilih kajian online? Yang bagus bagaimana, yang tepat juga cara mengatur waktunya mungkin bagaimana? Kalau misalkan memang kita memang sudah dalam kondisi yang harus mengharuskan kita untuk ngaji online. Ngaji offline tidak bisa optimal lagi, tidak bisa maksimal karena banyak kesibukan, banyak urusan. Ya, maka mau gak mau alternatifnya adalah ngaji online. Saya sendiri sudah mengalami ya, masa-masa ngaji offline dan online itu. Saya sudah ngaji online itu mungkin sejak berapa tahun yang lalu, Ustadz? Masya Allah. Sejak mungkin hampir 5 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun yang lalu sudah mulai online itu kuliahnya, belajarnya dan ngajinya. Sudah veteran berarti Ustadz ya? Enggak veteran juga gitu ya. Dan selama itu saya melihat ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi saya pribadi tentunya ketika belajar online itu. Memang gak bisa seperti belajar offline ketika kita dipondok, tersistem dengan bagus, waktu terjadwal, materi tersusun, dan sebagainya. Makanya ketika ngaji offline, ketika ngaji online itu ada dua jenis, ada dua jenis ngaji online. Ada yang ngaji online itu memang sudah tersusun dan rapi, sistemnya bagus, manajemennya bagus, jadi memang seperti mahat online. Nah, mahaton itu memang kita sudah disistem oleh sistem itu. Dan ada juga ngajinya itu kita yang bentuk sendiri. Contoh untuk ngaji yang kita dibentuk orang lain, kita harus mengikuti peraturan orang lain, itu adalah ketika kita mulai masuk ikut mahat online, kuliah online, daurah online. Dan maka itu mau gak mau kita harus mengikuti aturan sana, kita harus mengikuti aturan sana, materinya apa, jamnya jam berapa, ustadznya siapa, pertanyaannya apa, kapan kita harus ngumpulkan soal, itu kan harus ditertata. Ada juga yang ngaji kita ngatur sendiri. Misalkan, kita punya kebutuhan untuk belajar akidah, kita punya kebutuhan untuk belajar akidah, kita lihat-lihat daurah akidah masih belum ada. Mau gak mau kita harus men-sistem diri kita supaya mempelajari akidah ini bisa sampai tuntas dari satu kitab. Maka, salah satu caranya kita bisa lihat video para ustadz kita di Youtube, atau rekaman mereka, rekaman suara, baik suara atau rekaman suara, atau rekaman video. Misalkan kajian kitab apa, misalkan kitab Al-Ussulullah Zaladzah, atau misalkan kitab Kitab Utauhid, atau misalkan kitab akidah yang lainnya. Ya, kitab akidah yang lainnya, akidah Imam Muzani, akidah Imam Ibn Zubayr, dan lain sebagainya. Nah, maka disitu kita harus menata diri kita sendiri. Kita harus beli kitabnya sendiri, kita download-download sendiri, kita cari sendiri, kita nentukan jadwal ngajinya kapan itu kita sendiri yang jadwal. Tidak ada soal, dan tidak dimintai soal, eh tidak dimintai jawaban gitu ya. Jadi, kita dituntut untuk mandiri ketika itu. Maka, ngaji online, kalau misalkan ada yang sistemnya, bukan sistem mandiri, dalam artian sudah ada sistemnya, misalkan ada mahat online, misalkan ada daurah online, Maka lebih utama yang itu, lebih utama kita ikuti yang itu. Kenapa? Karena disitu ketika ada sistem yang mengatur diri kita, ya, itu membuat kita terasa ada tanggungan gitu. Ada tanggungan, oh iya, hari ini saya belum mengerjakan soal, nanti ditage sama ustadznya. Jadi ada tanggungan. Sama kayak di kampus. Kemarin dikasih tugas sama dosennya, abis itu dateng, waduh belum mengerjakan, wah itu kayak seperti merasa, ya. Merasa? Ya, wabah lakotilkulu bulhan hajir lah. Hati sudah sampai kayak di sini. Waduh gimana, nyese gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada juga misalkan, mahat online nggak ada, daurah online nggak ada, agak sulit, ya, kita harus mandiri. Mandiri? Kita harus mandiri. Tapi sekali lagi, mandiri ini cukup sulit untuk dilaksanakan, dipraktekkan. Kenapa? Karena kembali tadi. Karena sistem yang membuat kita sendiri, yang menjalankan sistem adalah kita sendiri, sehingga rasa semangat dan rasa untuk mengikuti aturan sendiri itu kurang. Akhirnya banyak kendor. Ah nanti aja, ah besok aja, ya habis ini. Jadi ada banyak alasan. Ada banyak alasan. Karena manusia itu sangat mudah beralasan kepada diri sendiri, tapi sulit untuk beralasan kepada orang lain. Ini perkataan hikmah siapa, Ustaz? Nggak tahu, Ustaz. Itu kesimpulannya. Berarti kita kalau ada yang terstruktur, kajian mahat online, lebih-lebih itu ya. Walaupun berbahaya, Ustaz? Walaupun berbahaya. Oh, berbahaya. Kata Imam Shafi'i, syarat ilmu ada enam. Di antaranya, Uwabul Khotun. Bondo. Guru SMP dulu, ada namanya Pak Bulan itu, sering ngomong gini, cerba sipki mawabiyo. Nih kepengen pinter, bondo. Jadi, nih kepengen pinter, itu jondel yang gratisan terus. Tapi kalau ada yang gratis ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ya memang, ya masa kita ngeluarkan uang untuk les bahasa Inggris, untuk masuk ruang guru, itu kita nggak, nggak apa namanya, nggak sungkan dengan kantong kita sendiri, kita sudah luar berapapun oke. Tapi untuk masalah agama, untuk masalah akhirat, untuk keselamatan di akhirat dan di dunia, itu kita masih hitung-hitungan. Tapi untuk masalah keselamatan di dunia, kita nggak ada hitungan. Kan ini kan, pola pikir bagi seorang muslim itu yang salah. Kalau mereka biasanya beralasan, kan kalau ilmu agama, pekerjaannya ke depannya kurang jelas. Tapi kan kalau yang ilmu ini, kita kan investasi, ke depannya kan bisa jadi guru, bisa jadi apa. Bisa jelaskan balik modal gitu. Mungkin begitu. Ya, mungkin kalau alasannya seperti itu, ya memang benar. Kita belajar agama, memang bukan tidak untuk mencari keuntungan dunia, kalau ada orang ditanya, saman sholat oleh duit piro. Nggak ada orang yang mau menjawab, ya aku sholat oleh duit roh atau sebu. Tahu, so, apa yang kayak gitu. Kita belajar agama, itu memang nggak ada embel-embel dunia sama sekali. Jangan harapkan ketika kita sudah mantap, misalkan mondok, antum mondok gitu. Antum mondok, ngaji, jadi ustad, duit akeh. Jangan harapkan seperti itu. Itu malah Rasulullah mengatakan, ya barang siapa yang mencari ilmu, dari ilmu-ilmu yang harusnya dicari untuk mengharap rizal Allah. Ternyata dia mencari ilmu itu untuk mencari dunia. Maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan dapat bau surga. Makanya ya memang untuk ilmu agama, ya memang kita nggak ada embel-embel akhirat, nggak ada embel-embel akhirat, tapi, tapi, balasannya itu di surga. Kalau mungkin untuk, apa namanya, untuk ilmu dunia tadi, itu bisa kita balik modalnya di dunia. Tapi kalau untuk ilmu akhirat, kita nggak bisa balik modal di dunia. Kita balik modalnya di akhirat. Kalau ikhlas. Kalau ikhlas ini, niatnya. Makanya, kalau tidak salah, Imam Ahmad bin Hamal, belum mengatakan, wala bul'ilmi la ya'niluhu syai'un, idha khulusat niyatuhu. Belajar ilmu agama. Itu tidak bisa menandingi, apapun. Dengan syarat, jika niatnya ikhlas. Tidak mengharapkan dunia. Kayak gitu. Jadi ya jangan harap, jadi Ustaz terus uangnya banyak gitu ya. kan jadi Ustaz, terus nanti buka umroh, nah nanti kan dari situ banyak. Ya, bukan bisa gitu ya. Tapi itu kan sambian saja. Jadi kalau untuk, yang mau nikah dengan Satreza ini, nanti jangan harap, ekspetasi yang di luar itu ya. Yang di poster jangan saya aja, Ustaz. Yang lain banyak Ustaz. Yang lain banyak Ustaz. Kalau seandainya pun kita sudah memilih antara mandiri, ataupun nanti yang ikut program seperti Mahat Online. Kira-kira ketika kita belajar dengan cara online itu, adabnya apa saja sih Ustaz? Nah adab. Kalau berbicara masalah adab, sebenarnya juga gak jauh-jauh dari adab majelis offline. Gak jauh-jauh dari adab kita belajar langsung di majelis atau di masjid atau di tempat secara langsung. Jadi ya yang sebagaimana dilulis oleh para ulama dalam menulis adab-adab tolah bulan ilmi, adab-adab belajar, dan itu banyak sekali. Bisa mungkin teman-teman yang menonton acara ini juga nanti bisa belajar, bisa membaca kitab-kitab diantaranya kitab adab bulan alim, imam Azharnuji yang sudah maaf asyur itu. Atau mungkin bisa baca kitabnya Mbak Asim Asyari, Adabul Alim, kemudian juga bisa baca kitabnya Ibu Nujama'ah, Datkira Tussami, bisa juga baca kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang adab-adab belajar. Jadi sebenarnya gak jauh-jauh dalam praktek masalah adab. Jadi kalau misalkan dalam majelis offline disebutkan, kalau dalam majelis ilmu tidaknya kita sebagai seorang penutup ilmu memiliki melohir hasanah, penampilan yang bagus, kita memakai pakaian yang bagus, dalam artian bagus itu layak disandang bagi seorang yang belajar agama. Kemudian kita duduk dengan memperhatikan, benar-benar memperhatikan, kemudian kita tidak bermain-main sendiri ketika Sheikh menyampaikan, ketika guru menyampaikan. Nah itu adabnya juga tidak jauh-jauh dari itu. Misalkan kalau kita majelis online, kita pasang HP di sini misalkan, ya kita pakai, kalau lagi-lagi ya pakai baju koko, pakai sarung, pakai songkok, taruh di depannya HP-nya, kemudian dia diam, membawa catatan, itu juga termasuk bahwa catatan nyadet, kayak gitu. atau kalau dia punya kitab, pakai kitabnya. Jadi jangan sampai dia hanya jiping, ngaji kuping. Kemudian juga termasuk adabnya juga, itu tadi, tidak teralihkan dengan hal lain. Nah ini yang menjadi problem juga seringnya itu, ketika kita ngaji online itu mudah teralihkan dengan hal lain. Kalau misalkan data enggak dimatikan, itu sangat-sangat rawan untuk dipengaruhi hal lain. Data enggak dimatikan, kita live YouTube, kita streaming YouTube, ada chat masuk, WA, kan ada notifnya itu di atasnya. Akhirnya mungkin yang notif-notif dari chat-chat yang enggak, misalkan dari grup, mungkin enggak akan kita ini. Tapi ada chat dari orang yang penting misalkan. Akhirnya mau enggak mau, kita penasaran apa sih chat-nya. Akhirnya kita buka. Ya gitu. Atau mungkin chat-telegram, atau ada notif Instagram, ada orang yang komen, pastinya kan gitu. Akhirnya kita teralihkan. Makanya termasuk adabnya juga, mungkin ini adab tambahan ya, yang khusus di majelis online. Ketika majelis online, kalau bisa, kalau misalkan itu enggak live, kita download dulu, ketika kita hidupkan, kita matikan data. Itu lebih aman. Itu lebih aman, supaya tidak ada data di gangguan-gangguan di layar HP. Gangguan di layar HP ini sangat rawan. Kemudian juga, kalau misalkan itu majelis online, ada tambahan lagi, misalkan cari tempat yang benar-benar, tempat yang benar-benar kondusif. Misalkan cari tempat yang agak sepi. Misalkan kalau kita sudah berkeluarga, misalkan saya, kita cari tempat yang agak sepi. Misalkan supaya enggak, anak kita enggak rame, sehingga kita, tercampur, apa namanya, antara suara gurunya, sama suara anaknya, itu tercampur, akhirnya enggak masuk ilmunya. Kita cari tempat yang, misalkan, pindah di kamar, atau kita cari ruang sendiri, atau di masjid, misalkan. Kita cari tempat seperti itu. Nah, itu diantara, adab-adab dalam masjid online. Secara umum enggak? Enggak jauh beda. Kemudian, Ustadz, nah ini mungkin, sebagai pertanyaan, dari beberapa remaji, kaum muslimah, nah, lebih baik manakah, antara, ngikut ngaji online, atau ngaji offline, kan, dalam sebuah hadis disebutkan, bahwasannya yang lebih baik, bagi wanita itu, sholat di rumahnya. Nah, mungkin, kalau bagi mereka kan, kalau keluar-keluar, pengajian, atau yang sebagainya, apalagi kalau mereka sendirian, begitu, tidak ditemani mahrum, gitu. Nah, mungkin bagi mereka, dengan adanya ngaji online, ini kan lebih memudahkan, lebih bisa menjaga, gitu. Tapi, sebenarnya itu, lebih utama, tetap datang ke majelis, ataukah, mendengarkan dari rumah, secara online. Kaedah umumnya, untuk masalah wanita, karena wanita itu, bagi, kaum muslimin, adalah seperti, permata-permata, yang tidak boleh, dibakar, begitu saja. Maka, bagi wanita, semakin dia tersembunyi, itu semakin afdol. Wanita itu, semakin dia tersembunyi, itu semakin afdol. Semakin sedikit, yang mengenalnya, dan semakin sedikit, yang mengetahuinya, itu semakin afdol. Dalam artian, laki-laki ya, bukan, kalau sama muslim, enggak masalah. Tapi kalau laki-laki aja nabi, laki-laki lain, semakin sedikit, laki-laki lain, yang mengenalnya, semakin, sedikit, laki-laki lain, yang mengetahuinya, itu semakin afdol. Yang melihatnya, itu semakin afdol. Kenapa? Karena, memang muslimah itu, sangat-sangat dijaga, dalam Islam. Mereka adalah permata, mereka adalah, suatu hal, yang tidak boleh, dibiarkan begitu saja, bisa dilihat orang lain. Kalau misalkan kita punya, suatu yang barang, berharga mahal, mungkin tinggalan, dari orang tua kita, permata yang luar biasa mahal, harganya sudah, begitu fantastis. Pasti kita akan, simpan itu, di dalam, suatu wadah yang, yang memang, sangat-sangat safety, kemudian kita simpan lagi di, mungkin berangkas, kita simpan lagi di tempat, memang benar-benar kita simpan. Seperti itulah wanita, bagi kaum muslim. Kaum muslim yang sangat menjaga, sangat menjaga wanita. Maka kita katakan, hari ini ada, majlis-majlis of land, mana yang lebih utama, kita lihat dulu, kita enggak bisa, kebiahwiapodasi ini, kita enggak bisa menghukumi secara umum. Ada kondisi, di mana mungkin rumah wanitanya, dekat sama masjid. Jalan pun mungkin, satu menit, dua menit, sudah sampai masjid. Akhirnya enggak ada yang lihat, enggak ada yang, enggak ada yang memperhatikan. Ya di situ, dia abdol datang ke masjid. Atau mungkin, dia sudah ada yang, mendampingi. Oh, sudah mendampingi. Ada yang gonceng. Ada yang gonceng. Itu kan ketertarikan orang lain, aja nabi, itu kan orang lain, laki-laki orang lain. Itu kan akan berarti menurun. Tingkat penasarannya menurun. Maka ya silahkan saja datang ke majelis, majelis offline. Dan itu dalam beberapa kondisi, lebih abdol. Karena mungkin di online-nya, tidak ditemukan. Misalkan tema-tema yang, yang penting untuk dirinya. Atau kajian-kajian kitab, yang penting untuk dirinya. Maka di situ offline lebih abdol. Tapi kalau misalkan, bisa, bisa untuk mencari yang online. Dan untuk pergi yang ke offline itu, butuh jarak. Tidak ada yang menemani. Kemudian dikhawatirkan akan, bertemu dengan, laki-laki aja nabi. Apalagi di situ kita, sering mendengar ada, gangguan di jalan. Misalkan ada, pelecehan atau apa. Seperti itu. Maka abdol itu sangat abdol di rumah. Sebaiknya di rumah, kita ngaji online. Tapi memang itu tadi. Karena ngaji online itu, ini apa namanya, kadang itu, atau seringkali yang membuat sistem itu, kita sendiri. Akhirnya kita tidak bisa, kita tidak bisa, begitu mematuhi gitu ya. Kadang kita sambil rebahan, sambil apa. Kita akhirnya butuh buster, butuh penyemangat gimana, supaya semangat belajar, datang lagi. Mau enggak mau, semangat itu muncul, ya ketika kita datang ke majelis online, offline. Jadi langsung hadir ke hadapan Ustadz. Itu untuk menyemangati diri kita. Jadi kalau untuk muslimah, ya jawabannya, ya tidak bisa kita hukum rata. Kadang yang offline bisa lebih utama, kadang yang online lebih utama. Tergantung kebutuhan masing-masing, dan kondisinya. Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Danang tadi ya. Masya Allah. Jadi semakin menjadi jelas ya, kalau ngaji online itu, pilihan kedua. Ya, bagaimana? Alhamdulillah sekarang di masa pandemi sudah mulai, PPKM sudah mulai nurun kan? Sudah setengah pandemi. Sudah setengah pandemi. Sudah mulai tatap muka juga. Satu pandemi, setengah pandemi. Setengah pandemi, sudah mulai tatap muka. Jadi sudah mulai bisa offline. Oke. Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Jadi di sini masnya yang menanyakan begini. Apa yang kita lakukan ketika kita pernah membuat salah kepada orang lain? Nah namun, kita itu merasa lupa atau takut untuk minta maaf. Nah, bagaimana Ustadz? Solisinya ini, Ustadz? Ini berarti di luar tema gitu, Ustadz ya? Masya Allah. Gimana-gimana Ustadz? Pertanyaannya tadi? Apa yang kita lakukan ketika kita pernah berbuat salah kepada orang lain? Berbuat salah kepada orang lain. Nah, kemudian kita itu ingin meminta maaf. Tapi kita itu merasa takut. Nah, mungkin orangnya keren gitu. Mungkin utang lupa. Mungkin utang. Ngempelang duit orang gitu ya? Mungkin utang itu. Ini duar tema berarti, Ustadz ya? Tentang masalah permintaan maaf. Karena permintaan maaf ini rat hubungannya dengan kesalahan. Maka kita harus bagi kesalahan menjadi dua. Ada kesalahan itu yang dia haknya Allah SWT. Ada yang kesalahan itu adalah haknya manusia. Ada kesalahan yang dimana kita mendolimi hak Allah. Ya, misalkan kita enggak sholat, itu mendolimi hak Allah. Kita misalkan enggak puasa, kita mendolimi hak Allah. Kita tidak zakat, itu mendolimi hak Allah. Ya, meskipun zakat setelah itu diberikan pada orang. Tapi yang mengeluarkan zakat, itu adalah haknya Allah SWT. Ada yang kita mendolimi haknya manusia. Jadi langsung berhubungan dengan manusia. Misalkan tadi contohnya ngempelang dua orang enggak balik gitu loh. Pinjem kabur, pinjem kabur gitu ya. Maka dalam permintaan maaf, kalau itu adalah berhubungan dengan haknya Allah saja, berhubungan dengan haknya Allah SWT saja, maka kita diperintahkan untuk taubat dan istighfar. Cukup taubat dan istighfar. Nah, jadi kita enggak dituntut untuk yang lainnya. Kita hanya dituntut untuk taubat dan juga istighfar. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia, maka kita ditambahi taubat, istighfar, plus minta keriluan dari manusia yang kita lolimi. Bagaimana kalau kita takut? Ya, itu konsekuensi kita. Kita berani berbuat salah, itu enggak takut. Begitu juga ketika minta maaf, kita juga harus enggak takut. Lebih baik takut sekarang daripada nanti takut dihadapan Allah SWT. Kalau yang menghakimi Allah, itu sudah tidak ada keboleman sama sekali, benar-benar adil. Maka mumpung kita masih di dunia, kita selesaikan hak manusia. Jangan sampai ada hak manusia yang kita kita ambil, kita rampas. Kalau misalkan karena takut, kita katakan, ketakutan kita terhadap manusia itu tidak sebesar ketakutan kita terhadap siksa Allah SWT. Kita mungkin di dunia berbuat dolim, kemudian kita enggak minta maaf karena takut. Nanti di akhirat kita akan dibalas oleh Allah SWT. Nah, itu lebih menakutkan beratus, ratus, beribu kali lipat daripada ketakutan kita terhadap manusia. Mungkin manusia itu apa sih? Paling banter yang gepuk sih ya. Kalau sudah pembunuhan atau apa kan sudah masuk kriminal gitu ya. Jadi enggak bakal berani. Orang kan mikir dua kali gitu loh. Kalau mungkin omongan, mungkin omongan ya, nyelekit misalkan. Ya nyelekit gitu ya. Ya itu kan cuma omongan manusia saja ya. Ya sudah biarkan, yang penting kita sudah menyelesaikan hak kita dengan sama manusia. Jadi enggak perlu ketakut ya. Karena ketakutan kita terhadap azab Allah itu lebih besar daripada ketakutan kita kepada manusia. Allah SWT. Oke. Kemudian, untuk para admin bagaimana? Apakah ada pertanyaan masuk lagi? Atau cuma satu saja? Oh ya, terima kasih. Kepada Mas Rehan selaku produser ya. Ternyata setelah kita cek kembali, masih belum ada pertanyaan yang masuk. Ngomong-ngomong sekarang. Emang materinya kan ini materi untuk didengarkan sambil tiduran gitu ya. Jadi enggak terlalu menyita otak gitu. Jadi memang nyantai ya. Orang tanya apa kalau materinya nyantai? Itu nyantai. Kita juga bahasnya nyantai. Memang kita ini acaranya acara nyantai gitu ya. Tapi nyantainya seorang muslim itu tetap ada ilmunya. Masya Allah. Tapi nantai kalau sambil tiduran, enggak beradab. Enggak beradab. Ya, anggap aja ini cangkruan. Oh, cangkruan. Jadi meskipun dia tiduran pun beradab. Tapi sekarang jam berapa kak Ustaz ini? Iya, jam 8.29 Ustaz. 8.29 Ustaz, Masya Allah. Karena kita tadi juga rencana memang satu jam ya. Dan sudah insya Allah pembahasannya juga sudah tuntas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan kembali. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah seperti inilah pembahasan kali ini. Yaitu bahwasannya ngaji online itu merupakan pilihan kedua. Kemudian, kalaupun seandainya mengaji online, ada adab-adab yang harus dipenuhi. Lalu untuk muslimah, jika seandainya rumahnya dekat, atau dia merasa aman dari fitnah, maka tetap mengikuti kajian offline. Langsung menghadiri di masjid. Tapi kalau seandainya dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, semisal kejahatan, kriminal, dan sebagainya, maka lebih baik dia mengaji online saja. Melewati HP di internet. Mungkin demikian dari kita. Pada episode kedua ini, terima kasih kepada penonton, pemirsa sekalian, juga mas dan mbak-mbak sekalian ya, yang ikut mendengarkan acara pada hari ini, juga kepada narasumber kita, Al-Ustaz Danang, Masya Allah, yang sudah menikah dan punya anak satu ya, Ustaz ya? Siapa Ustaz namanya? Haris. Haris, Masya Allah. Ustaz Danang, atau kita juga panggil Abu Haris. Bapaknya Haris. Bapaknya Haris, selaku founder dari Masukurta Hijrah. Juga untuk antum juga Ustaz-Hasnya, yang belum menikah. Terima kasih kepada Ustaz Danang, sudah ikut hadir, dan mudah-mudahan episode berikutnya, episode tetap menemani kita. Insya Allah. Dan Ana sebagai host, Ahmad Reza mengundurkan diri, juga kepada mewakili kru-kru lain, termasuk kru dari Masukurta Hijrah, juga kru dari Alansur TV, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.